Setelah apa yang terjadi pada Feng Hao di benua bela diri sejati, sesuatu yang besar jelas telah terjadi di benua seratus ras juga. Bahkan sempat mempengaruhi struktur kekuasaan banyak vaksi. Fenomena promosi saat itu telah membuat khawatir semua ahli di seratus ras benua dan dunia penglai. Meskipun mereka gagal pada akhirnya, banyak vaksi yang masih ingin menemukan tempat di mana para ahli telah berpromosi. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka ingin menemukan tempat di mana mereka telah memicu murka surga. Di dunia penglai, sebagai salah satu dari dua raksasa, Lembah Suandao tidak mau ketinggalan. Dikatakan bahwa ketua sekte saat ini telah mengeluarkan perintah pembunuhan, menuntut ras manusia untuk menyerahkan gadis suci mereka. Jika tidak, ras manusia akan dimusnahkan. Jelas sekali, berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia penglai dan bahkan ke seluruh benua seratus ras. Semua orang akhirnya tahu apa yang terjadi hari itu. Gadis suci Lembah Suandao telah menghilang bersama dengan penguasa ras manusia, Feng Hao. Lembah Suandao mengira bahwa ras manusia diam-diam telah menculik gadis suci mereka. Mereka telah menyelidiki secara diam-diam, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Akibatnya, beberapa lelaki tua yang mengasingkan diri mengetahui bahwa bahkan gadis suci mereka telah menghilang. Mereka menjadi marah dan langsung menuntut ras manusia untuk menyerahkan gadis suci mereka, atau seluruh ras mereka akan dimusnahkan. Sebagai perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh kekuatan hegemonik, tidak diragukan lagi hal itu telah menyebabkan seluruh umat manusia berada dalam kepanikan yang tak terlukiskan. Terutama kelompok ahli yang dipimpin oleh Huang Yuntian yang saat ini sedang berkumpul untuk berdiskusi. Semuanya, tolong sampaikan pendapat kalian. Saat ini, apa yang disebut perintah pembunuhan telah disebarkan. Huang Yuntian mengerutkan kening. Ketika dia mengetahui hal ini, dia jelas terkejut. Saat ini, Dong Fang Zheng berkata dengan lembut, saya rasa tidak akan mudah bagi Lembah Suandao untuk bertindak melawan kita. Semua orang menatap ragu padanya. Mereka tidak tahu apa yang dia maksud dengan hal itu. Dong Fang Zheng King terbatuk dua kali dan berkata, pertama, sebagai salah satu kekuatan besar di benua Penglai, Lembah Suandao pasti tidak akan mengirimkan ahli untuk menangani kita. Selain itu, karena adanya hukum, para ahli dunia Penglai tidak dapat dengan mudah datang ke benua seratus ras. Itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal, tetapi sebagai organisasi besar, Lembah Suandao memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak perlu bergerak melawan kita secara pribadi. Beberapa organisasi di benua seratus ras diam-diam akan bergerak melawan kita, Liu Chanyan mengusap keningnya dan berkata tanpa daya. Itu benar. Menurut yang saya tahu, klan Roh Dukun telah bergandengan tangan dengan beberapa klan lain. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Mereka bahkan ingin melenyapkan klan manusia kita sepenuhnya. Dong Fang Zheng mendengus dingin. Informasi ini tentu saja tidak dapat disembunyikan darinya. Yang lain juga menghela nafas mendengar ini. Meskipun ras manusia secara bertahap menjadi lebih kuat selama bertahun-tahun, pada akhirnya mereka adalah ras yang tidak memiliki master. Feng Hao telah hilang selama lebih dari seratus tahun. Meski dipastikan nyawanya tidak dalam bahaya, namun ada unsur ketidakpastian karena tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Kami akan menundanya selama kami bisa. Sebelumnya, faksi raksasa lain dari dunia penglai juga diam-diam bernegosiasi dengan kami. Jelas sekali, mereka ingin membantu kita secara diam-diam. Huang Yun Tian menghela nafas. Faksi raksasa lainnya, mungkinkah ekspresi Dong Fang Zheng berubah? Benar, itu puncak Ling Xiao. Itu semua berkat Feng Hao mereka bersedia membantu kami. Walaupun dirahasiakan, tapi itu sudah cukup. Selama mereka bersedia menahan raksasa seperti lembah Suandao, itu akan sangat penting bagi kami, Liu Chanyan berkata dengan agak tidak berdaya. Saya khawatir ada beberapa ras lain di benua seratus ras yang ingin bertindak melawan ras manusia. Huang Yun Tian juga mendengus dingin. Mereka tidak tega melihat ras manusia bangkit kembali. Mereka memanfaatkan hilangnya Feng Hao untuk menyerang kita saat kita terjatuh. Ras manusia pernah mengalami masa kejayaan. Mereka bahkan menekan seratus ras dan berdiri kokoh di puncak. Namun, seiring dengan menurunnya jumlah ras manusia, mereka bahkan menjadi yang terendah di antara ratusan ras. Namun, tidak ada satu ras pun yang berani meremehkan ras manusia. Ini karena mereka pernah menjadi ras yang berdiri di puncak, dan dapat kembali berdiri di puncak kapan saja. Kemunculan Feng Hao telah membuat ras-ras ini waspada, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertindak. Sekarang bahkan lembah Suandao telah mengeluarkan perintah pembunuhan, ras ini mungkin tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Huff, bagaimana ras manusia saat ini bisa ditindas oleh mereka? Niat membunuh melintas di wajah Huang Yuntian ketika dia mendengar ini. Jelas sekali, dia sangat meremehkan tindakan seperti itu. Benar, bagaimana perkembangan anak-anak nakal itu? Liu Chanyan tiba-tiba bertanya. Saat ini, selain Feng Hao, masih ada sekelompok besar pemuda berprestasi, termasuk dua fisik master ilahi. Ada juga beberapa lainnya, seperti putri Feng Hao dan istrinya. Mereka tidak kalah dengan siapapun, tetapi dibandingkan dengan Feng Hao, kecemerlangan mereka sedikit redup. Mereka tidak buruk. Setidaknya, sebagian besar dari mereka telah mencapai ranah Kaisar Agung setengah langkah. Bahkan kedua bocah nakal itu sudah menyentuh alam itu. Jika mereka diberi waktu lebih lama, mereka mungkin akan mulai maju. Senyuman langkah muncul di wajah Huang Yuntian ketika dia menyebut para pemuda. Mereka adalah harapan kebangkitan ras manusia. Saat ini, kami hanya bisa berharap agar Feng Hao kembali secepat mungkin. Selama jangka waktu ini, beritahu yang lain untuk tidak bergerak sesuka mereka. Ras manusia kita saat ini menghadapi situasi di mana kita dikelilingi oleh musuh. Liu Chanyan menggelengkan kepalanya. Yang lain terdiam saat mendengar ini. Mereka hanya bisa berharap bahwa orang yang mampu menghasilkan begitu banyak keajaiban itu akan kembali lagi. Feng Hao, yang berada di benua bela diri sejati, tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di benua seratus ras. Dia dan Xiaoyu telah menunggu selama tiga hari penuh di pegunungan belakang kota ilahi, namun cahaya kabur tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas apapun selama tiga hari itu. Namun, pada hari keempat, cahaya kabur akhirnya mulai menghilang secara bertahap. Ekspresi Feng Hao dan Xiaoyu, yang telah memperhatikan sepanjang waktu, berubah. Nasib yang mulia evil akan segera ditentukan. Saat cahaya kabur menghilang, energi tak terbatas yang menyelimuti pegunungan belakang juga mulai melemah. Setengah hari kemudian, sesosok tubuh roboh tanpa daya dari cahaya kabur. Tampaknya itu adalah yang mulia jahat. Dia masih hidup. Ekspresi Feng Hao berubah. Dia bisa merasakan masih ada riak energi di dalam tubuh yang mulia jahat. Jelasnya, skenario terburuk belum terjadi. Xiaoyu segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, untung dia baik-baik saja. 2322 Setelah melihat yang mulia jahat bangkit, Feng Hao dan Xiaoyu menghela nafas lega. Menurut Xiaoyu, itu akan baik-baik saja selama dia menahannya. Jelas sekali, yang mulia kejahatan telah terbebas dari keadaan itu, yang berarti hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Meskipun Feng Hao ingin tahu apa yang terjadi pada yang mulia jahat, Xiaoyu tidak berniat mengungkapkan apapun. Karena itu, dia menghilangkan pemikiran untuk bertanya lebih lanjut. Setelah itu, Feng Hao dan Xiaoyu meninggalkan gunung suci bersama yang mulia jahat. Yang mulia matahari bersinar dan yang lainnya juga tercengang karena yang mulia jahat mengalami koma. Mereka tidak mengerti kenapa hal seperti ini bisa terjadi pada obatmu jarab belaka. Jangan khawatir, nak, tuanmu hanya pingsan. Dia baik-baik saja. Feng Hao segera menghibur Lan Yu saat melihat kesedihan di wajah Lan Yu. Dua aliran air mata sudah mengalir di pipinya. Benarkah? Tuhanku baik-baik saja. Lan Yu segera pulih dan bertanya dengan gugup. Ketika mereka melihat tuan mereka digendong oleh Feng Hao, mereka merasakan firasat buruk di hati mereka. Tapi dari kelihatannya, mereka mungkin terlalu memikirkannya. Little Feather menganggukkan kepalanya ke samping. Saat itulah tim Blue Rain benar-benar rileks. Redian Sun Soverein, bisakah aku menyusahkanmu untuk membawa Yang Mulia Jahat ke tempat terpencil untuk memulihkan diri? Dia mungkin akan bangun dalam 3-5 hari. Feng Hao berbalik dan berkata pada penguasa matahari bersinar. Bagaimanapun, Yang Mulia Jahat telah lolos dari bahaya, tetapi dia masih perlu istirahat. Redian Sun Soverein melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk membawa Yang Mulia Jahat pergi. Pada saat yang sama, dia bertanya, apakah ramuan kebangkitan jiwa sembilan revolusi telah berhasil disempurnakan. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan mengeluarkan dua ramuan emas dari dadanya sambil tersenyum. Kamu bisa membawaku menemui wanita berpakaian putih itu sekarang. Dengan ramuan kebangkitan jiwa sembilan revolusi, dia pasti akan bangun. Di tangan Feng Hao, ada satu yang tidak semas itu, yang seharusnya adalah ramuan jiwa bumi. Adapun yang lainnya, itu adalah ramuan jiwa kehidupan yang dibutuhkan oleh Yang Mulia Jahat. Bagus, sangat bagus. Bagus, penguasa matahari bersinar tersenyum. Jika wanita berpakaian putih itu terbangun dan Yang Mulia Jahat memulihkan kekuatannya, seluruh benua bela diri sejati akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, jika mereka bisa kembali ke dunia penglai, mereka tidak akan lebih lemah dari penguasa lainnya. Namun, Feng Hao memperhatikan bahwa ekspresi Xiao Yu sedikit suram. Dia mengerutkan alisnya saat mengingat aturan yang pernah disebutkan Xiao Yu. Hal apa yang bahkan sangat ditakuti oleh penguasa primordial. Namun, ini bukan waktunya untuk bertanya. Yang terpenting sekarang adalah membangunkan wanita berbaju putih itu. Oleh karena itu, Radiant Sun Supreme membawa Feng Hao, Huang Fu Shuang, Little Yu, dan yang lainnya ke area terlarang kota ilahi, yang merupakan Menara Hitam Akademi di masa lalu. Itu adalah tempat yang paling dijaga ketat, karena wanita berpakaian putih sedang tidur di sini. Ketika Feng Hao melihat penampilan menakjubkan dari wanita berpakaian putih yang terbaring di tempat tidur es batu giok, dia merasa sangat rumit di dalam hatinya. Wanita inilah yang rela mati untuk menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa menerima keputusan seperti itu? Sambil menghela nafas lembut, Feng Hao mengeluarkan pil jiwa bumi dari dadanya dan dengan lembut membuka bibir kemerahan wanita itu. Dia memasukkan pil jiwa bumi ke dalamnya, dan fenomena aneh terjadi sekali lagi. Obat ajaib seperti pil jiwa bumi meleleh secara alami di mulut. Permukaan tubuh wanita berpakaian putih itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat dan menyelaukan, seolah-olah saat itu siang hari. Feng Hao dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Mereka tahu bahwa ini adalah efek dari pil jiwa kehidupan. Tak lama kemudian, tubuh wanita berpakaian putih itu melayang dengan lembut, seolah ada energi tak kasat mata yang menopang tubuhnya. Cahaya menyelaukan terus-menerus menempel di sekujur tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Semua orang menahan nafas, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menyaksikan dengan tenang. Dengan sangat cepat, cahaya menyelaukan dari tubuh wanita berpakaian putih itu berkumpul, membentuk pilar cahaya yang membubung ke langit, menembus langit. Ini, Feng Hao tidak bisa menahan keraguan ketika melihat adegan ini. Apakah akan ada masalah jika hal ini terus berlanjut? Ini adalah fenomena aneh jiwa bumi yang terbentuk setelah mengonsumsi pil jiwa bumi. Tidak perlu terlalu khawatir. Little Yu mentransmisikan suaranya, menunjukkan bahwa Feng Hao tidak perlu cemas dan hanya menunggu dengan sabar. Ketika dia mendengar transmisi Little Yu, Feng Hao hanya bisa menunggu dengan tenang, tidak peduli betapa cemasnya dia. Ketika pilar cahaya ini muncul, semua orang di kota ilahi merasa khawatir. Mereka menatap kosong pada penampakan pilar cahaya ini. Seolah-olah keajaiban telah terjadi. Faktanya, itu bukan hanya kota ilahi. Dapat dikatakan bahwa seluruh benua bela diri sejati dapat melihat penampakan pilar cahaya. Selain itu, ia sedang menuju kota ilahi. Hal ini menyebabkan banyak orang berlutut kegirangan, percaya bahwa itu adalah keajaiban dari surga. Pilar cahaya tersebut bertahan selama kurang lebih beberapa menit, sebelum perlahan meredup dan kembali ke ketenangan semula. Namun, pemandangan mengejutkan dari sebelumnya membekas dalam hati setiap orang, membuat mereka sulit untuk melupakannya. Saat pilar cahaya menghilang, tubuh wanita berpakaian putih itu sekali lagi turun, dan terus berbaring di atas kasur batu giok es. Feng Hao buru-buru bergerak maju, ingin melihatnya. Berdengung. Energi takasat mata terpancar dari permukaan tubuh wanita berpakaian putih itu, menyebabkan Feng Hao yang tidak siap terus-menerus mundur beberapa langkah. Adegan ini tentu saja membuat yang lain tercengang. Bukankah efek obatnya sudah habis? Aku sudah bilang padamu untuk menunggu dengan sabar, kenapa kamu tidak mendengarkan? Yu kecil tidak bisa menahan tawa. Dia mentransmisikan suaranya, saat ini, tubuhnya sedang menstabilkan jiwanya. Jangan ganggu dia. Baru saja, kekuatan tubuhnya menghasilkan efek perlindungan. Ketika Feng Hao mengerti apa yang sedang terjadi, dia dengan canggung menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia memang bertindak terlalu tergesa-gesa, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menghargai wanita berpakaian putih lebih dari siapapun. Asal usul wanita itu misterius, tapi dia terkait erat dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Kalau begitu, haruskah kita menunggu dia bangun, atau haruskah kita pergi ke sisi yang mulia jahat dan membiarkan dia mengonsumsi pil jiwa kehidupan? Feng Hao bertanya pada Yu kecil, yang terakhir mengangkat bahunya dan berkata, tunggu di sini. Serahkan saja pil jiwa kehidupan kepadaku, jangan sampai kamu menjadi linglung. 2323 Hanya Feng Hao dan wanita berbaju putih yang tersisa di sini. Namun, wanita berbaju putih belum bangun, sementara Feng Hao menatap wanita berbaju putih yang tak sadarkan diri itu dengan linglung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mengingat kembali saat pertama kali dia bertemu wanita berjubah putih, dia merasa itu aneh. Makhluk tertinggi yang telah terbaring di area terlarang selama bertahun-tahun memanggilnya, suami. Saat dia melihatnya. Meski hal ini membuat Feng Hao merasa sangat bingung, namun kejadian yang terjadi setelahnya membuat Feng Hao semakin bingung. Meskipun asal usul wanita berpakaian putih itu misterius, dan dia bahkan telah menyelamatkannya berkali-kali, hati Feng Hao perlahan-lahan memahami bahwa wanita ini sepertinya memperlakukannya dengan tulus. Meskipun dia sepertinya telah kehilangan ingatannya dan hanya mengenalinya, Feng Hao dapat menebak bahwa wanita berlatar belakang putih itu tidak sederhana. Namun, dia telah bertanya kepada banyak orang, tetapi sebelumnya tidak ada informasi tentang wanita ini. Seolah-olah seorang ahli super muncul entah dari mana. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengecewakan wanita berbaju putih itu. Ini juga alasan mengapa dia mengabaikan segalanya untuk mengumpulkan pil jiwa kehidupan sembilan revolusi. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak bisa menyelamatkan seorang wanita yang telah berkorban begitu banyak untuknya. Saat Feng Hao dalam keadaan linglung, bulu mata wanita berpakaian putih itu berkedip lembut. Segera setelah itu, dia langsung membuka mata indahnya, yang dipenuhi dengan ekspresi bingung. Hanya ekspresi ini saja yang menyebabkan Feng Hao merasa kasihan di hatinya. Suami Suara lembut wanita berbaju putih itu dengan tenang ditransmisikan, menyebabkan Feng Hao kembali sadar. Tubuh Feng Hao bergetar. Segera setelah itu, dia berseru kaget, kamu sudah bangun. Wanita berpakaian putih itu sedikit bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah membantu Feng Hao memblokir serangan terakhir. Dia yakin dia akan mati, tetapi dia tidak menyangka ketika dia bangun lagi, dia akan melihat Feng Hao. Dia sedikit bingung. Di mana ini, wanita berbaju putih memandang sekelilingnya dengan bingung. Dia menemukan bahwa segala sesuatunya sangat asing. Segera setelah itu, dia merasakan tubuhnya sendiri dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Dia sangat heran di dalam hatinya. Mungkinkah semua yang baru saja dialaminya hanyalah mimpi? Ini adalah tempat yang sangat aman. Kamu akan baik-baik saja. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk wanita berbaju putih itu, nadanya sangat lembut. Mendengar perkataan Feng Hao, wanita berpakaian putih itu sepertinya mengerti apa yang terjadi. Dia pasti berada dalam bahaya besar, tetapi setelah itu, Feng Hao menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menyelamatkannya. Bagus sekali, kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Wanita berpakaian putih itu segera mulai terisak pelan. Penampilannya menyebabkan Feng Hao merasa lebih kasihan di hatinya. Pada saat ini, wanita berpakaian putih tidak lagi memiliki penampilan jahat seperti biasanya. Jika orang lain yang melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Seorang ahli Soverein bermartabat yang telah membunuh orang seperti Sabit Rami sebenarnya memiliki penampilan yang kekanak-kanakan. Itu terlalu tidak masuk akal. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menghibur wanita berpakaian putih itu. Batu besar yang selama ini tergantung di hatinya akhirnya diturunkan. Bukankah semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun untuk adegan ini? Setelah menghiburnya dengan suara lembut, Feng Hao menatap wanita berpakaian putih itu dan mengukurnya. Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Saat ini, Feng Hao khawatir wanita berpakaian putih itu akan menderita beberapa efek samping setelah mengonsumsi pil jiwa bumi. Jika memang ada efek sampingnya dan tidak ditangani tepat waktu, bisa jadi akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Tidak peduli apapun, itu adalah masalah yang mempengaruhi jiwa seseorang dan tidak bisa dianggap remeh. Ketika wanita berpakaian putih mendengar kata-katanya, dia menutup matanya dan dengan hati-hati melihat ke dalam tubuhnya. Dia menemukan bahwa semuanya baik-baik saja, dan itu bahkan lebih baik daripada saat dia berada di puncaknya. Dia tidak dapat menahan perasaan bingung di dalam hatinya. Sebenarnya tidak ada masalah. Anda benar-benar menyembuhkan luka saya dengan sangat sempurna. Itu terlalu tidak terbayangkan. Wanita berpakaian putih itu juga cukup heran. Dia tahu di dalam hatinya bahwa luka yang dideritanya saat itu bisa dikatakan sangat berbahaya. Bisa dibayangkan betapa besar upaya yang dilakukan Feng Hao untuk merawatnya selama dia tidak sadarkan diri. Cedera. Feng Hao tidak bisa menahan senyum pahit. Itu tidak sesederhana cedera. Itu hampir merenggut nyawanya. Saat itu, wanita berpakaian putih bahkan telah menyulut jiwanya sendiri untuk membantunya. Ini membuatnya merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Segera setelah itu, Feng Hao memberitahunya tentang situasi wanita berpakaian putih itu secara detail. Terlebih lagi, dia memasang ekspresi tegas di wajahnya. Dia tidak ingin wanita berpakaian putih menjadi begitu impulsif di masa depan. Dia benar-benar menyulut jiwanya sendiri sebagai sebuah metode. Itu terlalu berbahaya. Menanggapi ekspresi Feng Hao, wanita berbaju putih itu tersenyum tipis. Dalam hatinya, dia tahu bahwa Feng Hao menyayanginya. Namun, jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia akan melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih ingat masa lalumu? Feng Hao melihat ekspresi wanita berpakaian putih itu dan menyelidikinya. Masa lalu, masa lalu apa, wanita berpakaian putih tidak bisa tidak melihat Feng Hao dengan bingung. Dia tampak sedikit bingung. Melihat adegan ini, Feng Hao juga menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa itu bukan apa-apa. Namun, dia juga mulai merenung dalam hatinya. Jika dia tidak salah, wanita berpakaian putih itu pasti tertidur lelap karena suatu alasan dan kehilangan ingatannya pada saat yang bersamaan. Namun, setelah kejadian ini, karena hilangnya roh kehidupannya, sangatlah mustahil baginya untuk mengingat masa lalu bahkan jika dia memiliki pil roh kehidupan untuk membangun kembali roh kehidupannya. Dengan kata lain, wanita berpakaian putih itu adalah orang baru sekarang, tidak lagi berhubungan dengan masa lalu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Feng Hao tersenyum. Pertanyaan ini agak canggung. Dia sudah memanggilnya suami dan hampir mati demi dia. Namun, dia sebenarnya menanyakan siapa namanya. Wanita berpakaian putih itu tidak menyalahkan Feng Hao. Dia hanya memutar matanya ke arahnya dan merenung sejenak. Dia menyadari bahwa masa lalunya kosong. Sejak dia terbangun di tempat itu, hal pertama yang dia lihat adalah Feng Hao. Dia pun mengucapkan kata suami. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia mengatakannya, tapi Feng Hao memberinya perasaan yang sangat istimewa. Aku juga tidak tahu. Senyuman masam muncul di wajah cantik wanita berpakaian putih itu. Maka kamu akan dipanggil Sianer mulai sekarang. Lagi pula semua orang menyebutmu perih. Feng Hao juga tersenyum. Nama ini lumayan, setidaknya cocok untuknya. 2324 Sianer, begitu saja, hubungan yang tak terlukiskan terbentuk antara Feng Hao dan wanita berpakaian putih. Mungkin hubungan ini sudah ada sejak lama, namun baru terkonfirmasi sekarang. Namun, jika dunia luar mengetahui bahwa wanita berpakaian putih itu sebenarnya bersama Feng Hao, siapa yang tahu jika mereka akan begitu terkejut hingga berkeringat dingin. Tentu saja, masa lalu sudah menjadi masa lalu bagi Sianer, yang jiwa takdirnya telah direkonstruksi. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin masih bisa mendapatkan kembali ingatannya, tapi setelah takdir jiwanya direkonstruksi, masa lalunya telah terputus. Saya lupa bertanya bagaimana Anda bisa sampai ke benua bela diri sejati. Pada saat ini, Feng Hao mau tidak mau menanyakan semua pertanyaan di dalam hatinya. Itu kebetulan dia datang ke benua bela diri sejati di masa lalu, jadi bagaimana Sianer bisa datang ke sini? Sianer ragu-ragu sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Saat itu, saya juga berjalan kaki, dan saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini. Jawaban ini menyebabkan wajah Feng Hao dipenuhi garis-garis hitam. Ini terlalu tidak masuk akal. Alasan dia dan Huang Fu Wushuang memasuki benua bela diri sejati pada saat itu sepenuhnya karena dia tidak ragu-ragu untuk meledakkan diri, dan energi yang dihasilkan langsung merobek ruang tanpa batas dan hampir membunuhnya. Pernahkah kamu berpikir untuk kembali? Feng Hao melirik Sianer, ingin mengamati perubahan ekspresinya. Feng Hao punya beberapa tebakan tentang Sianer. Identitasnya, dia pastilah seorang ahli dari salah satu kekuatan di dunia penglai. Kembali, di mana? Sianer memandang Feng Hao dengan bingung, lalu berkata, Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Mendengar perkataan Sianer, hati Feng Hao langsung menjadi tenang. Dengan Sian, eh di sisinya, bahkan jika belenggu langit dan bumi dipatahkan di masa depan, dia tidak perlu terlalu khawatir. Pencegahan dari Soverein masih ada. Itu bagus. Ikuti saya kembali keras manusia di masa depan. Feng Hao tersenyum cerah. Pada saat ini, tanda kemurkaan surga didahi Feng Hao tiba-tiba berkedip, yang membuat Feng Hao meningkatkan kewaspadaannya. Kamu mempunyai kekuatan murka surga pada dirimu. Sianer tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tanda ungu didahi Feng Hao. Segera, dia mengungkapkan ekspresi ngeri. Murka surga adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa diremehkan oleh yang maha tinggi. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia memberitahu Sianer tentang apa yang terjadi di makam abadi. Itu hanya segel, dan bisa memicu murka surga kapan saja. Bibir Sianer sedikit terbuka ketika dia mendengar Feng Hao mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan turunnya hukuman surgawi kapan saja. Ketidakpercayaan muncul di matanya saat dia semakin tertarik pada apa yang disebut penguasa primordial. Jika dia berada di posisinya, dia juga tidak akan bisa melakukannya. Ini tidak berarti bahwa Grand Miss Sovereign lebih kuat darinya. Itu hanya berarti keduanya berspesialisasi dalam hal yang berbeda. Tentu saja, metode mereka tidak dapat dibandingkan. Jangan khawatir, aku akan membawamu menemuinya sekarang. Dia juga pernah menjadi yang maha tinggi, meskipun dia tidak berasal dari era yang sama denganmu. Feng Hao tersenyum. Tak lama kemudian, dia membawa Sianer keluar untuk mencari Xiaoyu dan yang lainnya. Area tempat Sianer berada adalah area terlarang di Kota Ilahi, yang juga merupakan akademi di masa lalu. Ada banyak murid inti akademi yang datang dan pergi. Ketika mereka melihat ada wanita cantik di samping Feng Hao, mereka semua terkejut. Beberapa ahli mau tidak mau mengubah ekspresi mereka ketika mereka merasakan energi tak terbatas di dalam tubuh Sianer. Dia pernah menjadi ahli yang maha tinggi. Apa latar belakang Feng Hao? Menjadi monster adalah satu hal, tetapi dia dikelilingi oleh para ahli satu demi satu. Kekuatan gabungan mereka sangat kuat. Namun, ketika Feng Hao dan Sianer berada di tengah jalan, cahaya ilahi lain yang deras keluar dari Kota Ilahi. Itu bahkan lebih mempesona dari yang sebelumnya. Dua keajaiban telah muncul di Kota Ilahi dalam satu hari, dan seluruh benua bela diri sejati dapat merasakannya dengan jelas. Hal ini membuat banyak orang awam mendambakan Kota Ilahi, tempat terjadinya keajaiban. Sepertinya yang mulia jahat telah mengonsumsi pil jiwa bumi. Feng Hao tersenyum saat dia melihat cahaya yang menyilaukan. Sianer tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia tahu siapa yang mulia jahat sekarang, jadi dia tidak menganggapnya terlalu aneh. Lagipula, dia juga menyebabkan fenomena yang sama. Yang mulia kejahatan juga merupakan sosok yang luar biasa. Dia bahkan mampu meneliti pil yang menantang surga seperti pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Sianer tersenyum tipis. Saat senyuman di wajahnya bersemi, segala sesuatu di sekitarnya tampak pucat jika dibandingkan. Setiap orang punya keistimewaannya masing-masing. Penguasa jahat baik dan jahat berspesialisasi dalam dao jiwa. Meskipun kekuatan tempurnya tidak kuat, penjelajahannya terhadap jiwa tak tertandingi. Feng Hao menghela nafas. Sudah merupakan tantangan bagi penguasa jahat baik dan jahat untuk mahir dalam dao jiwa. Selain itu, penguasa kekacauan primordial juga mahir dalam hukum dao jiwa, waktu, dan ruang. Dapat dikatakan bahwa keduanya berdiri di puncak alam maha tinggi. Sesampainya di daerah lain, Feng Hao melihat Xiaoyu, Radiant Sun Soverein dan yang lainnya. Faktanya, dia bahkan melihat yang mulia jahat yang terbangun, yang membuatnya sedikit terkejut. Bukankah luka yang mulia jahat sedikit serius, dan dia perlu memulihkan diri? Bagaimana dia bisa bangun begitu cepat? Selamat, penguasa jahat, baik, dan jahat. Feng Hao tertawa. Pada saat ini, dia tidak bisa memanggilnya yang mulia jahat, tetapi penguasa jahat baik dan jahat. Dengar, ngomong-ngomong soal Feng Hao, Feng Hao ada di sini, kata Radiant Sun Supreme sambil tersenyum. Radiant Sun Soverein berbalik dan tersenyum. Setelah penguasa surgawi baik dan jahat bangun, dia bertanya tentang Feng Hao. Saat ini, Feng Hao sudah muncul. Hahanak, itu semua berkat ramuanmu. Kalau tidak, tubuh lelaki tua ini harus menanggung siksaan. Penguasa jahat baik dan jahat tertawa saat melihat Feng Hao. Senior, lukamu. Feng Hao bertanya dengan ragu-ragu. Dia sedikit khawatir tentang luka dalam Evil Good dan Evil Soverein. Jangan khawatir, dia juga bangun pagi karena pil jiwa bumi. Radiant Sun Supreme tertawa, matanya menatap si Aner, dan senyum di wajahnya seperti bunga yang sedang mekar. Dalam sehari, ada dua makhluk tertinggi lagi. Ini adalah saat yang mengembirakan. Apalagi Radiant Sun Soverein, bahkan beberapa ahli lainnya pun berseri-seri dengan gembira. Dengan begitu banyak ahli yang hadir, siapa di benua bela diri sejati yang berani bersikap kurang ajar di kota ilahi. 2325 Feng Hao tersenyum dan tidak berbicara. Batu di hatinya telah terangkat. Sebelumnya, dia sangat mengkhawatirkan penguasa surgawi yang baik dan jahat, terutama setelah apa yang terjadi di gunung belakang. Jelas sekali, bahkan penguasa kekacauan primordial pun merasa ngeri dengan fenomena misterius itu. Karena senior baik-baik saja, saya lega. Feng Hao tersenyum. Para ahli seperti penguasa surgawi yang baik dan jahat dapat dikatakan sebagai seniornya. Selain itu, penguasa baik dan jahat surgawi telah berupaya keras untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, jadi dia pantas dihormati. Setelah bertukar salam, semua orang bersiap untuk pergi. Lagi pula, ada banyak hal yang harus ditangani di kota ilahi sebesar ini. Namun, penguasa baik dan jahat surgawi meminta Feng Hao, Huang Fu Shuang, dan bahkan Sianer untuk tinggal. Feng Hao, banyak hal telah berubah. Anda harus menerobos ke alam kaisar agung sesegera mungkin. Xiaoyu adalah orang pertama yang berbicara setelah semua orang pergi. Feng Hao sedikit terkejut. Lalu, dia mengungkapkan ekspresi bingung. Apa yang telah terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba ingin dia menerobos secepat mungkin? Penguasa surgawi yang baik dan jahat menghela nafas. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyu dan mengangguk. Dia kembali menatapnya dan berkata, ada beberapa hal yang tidak akan kami sampaikan kepadamu sebelum kamu mencapai alam tertentu. Namun, situasinya telah berubah di luar kendali kami. Apa sebenarnya yang terjadi? Feng Hao mengerutkan alisnya. Dari kelihatannya, mereka berdua akan bercerita tentang beberapa misteri dunia ini. Apakah Anda ingat aturan yang saya sebutkan? Xiaoyu berkata perlahan. Feng Hao mengangguk. Ketika mereka memasuki gunung belakang, Xiaoyu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mengatakan bahwa itu adalah kekuatan aturan, tetapi Feng Hao tidak tahu apa aturannya. Aturannya adalah semacam perwujudan jalan surgawi. Bisa juga dikatakan sebagai salah satu inkarnasi dari jalan surgawi. Saat Xiaoyu berbicara, Feng Hao dan Huang Fu Wushuang benar-benar tercengang. Jalan surgawi. Apakah dao surgawi itu? Itu adalah kekuatan yang dikatakan berada di atas semua makhluk hidup. Itu selalu merupakan keberadaan yang tidak dapat dilihat atau dipahami oleh orang biasa, tetapi baru saja terungkap. Untuk sesaat, Feng Hao tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya kacau. Dao surgawi dan aturannya digabungkan menjadi satu. Dia merasa seolah-olah dia sekali lagi telah membalikkan pemahaman dunia ini. Bahkan seseorang sekuat dia sekarang tidak memiliki pemahaman penuh tentang dunia ini karena dia belum benar-benar berdiri di puncak. Bisa dibilang kita diciptakan oleh dewa kuno, dan aksioma surgawi adalah karakter lain yang diciptakan oleh dewa kuno, sama seperti penegah hukum, dan kita semua hidup di bawah aksioma surgawi. Penjelasan Xiaoyu sangat lugas, memungkinkan Feng Hao dan Huang Fu Wushuang memahami secara langsung keberadaan jalan surgawi. Dengan kata lain, benua seratus ras dan dunia penglai berada di bawah jalan surgawi. Bahkan orang sekuat kalian, para Supremes, tidak mampu melawannya. Suara Feng Hao sedikit serak. Dia tidak bisa mengerti. Yang tertinggi sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat. Selain dewa kuno yang hanya ada di legenda, siapa lagi yang bisa menekan yang tertinggi. Tidak peduli seberapa kuatnya kita, para Supremes, kita hanyalah daging dan darah. Bagaimana kita dapat melawan jalan surgawi? Xiaoyu tersenyum pahit. Tidakkah kamu melihat bahwa jalan surgawi telah menyegel segalanya? Bahkan kami, para Supremes, hanya bisa bertahan di level Kaisar Agung setengah langkah. Saya mengerti. Feng Hao tiba-tiba mengerti. Tidak peduli seberapa kuatnya para Supremes, mereka tidak dapat melawan jalan surgawi. Inilah yang disebut menantang surga, tetapi apakah semudah itu untuk ditentang? Hukum yang Anda bicarakan adalah inkarnasi dari jalan surgawi. Lalu, apa yang Soverein baik dan jahat temui tadi adalah Feng Hao ragu-ragu sejenak. Dari perkataan tadi, jelas bahwa yang berdaulat baik dan jahat telah melakukan kontak dengan jalan surgawi. Ini juga poin yang paling penting. Anda benar. Saat saya menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi tadi, saya telah menarik perhatian jalan surgawi. Untungnya, hanya kekuatan hukum yang muncul sesaat. Kalau tidak, kamu tidak akan melihatku lagi. Soverein good and evil menggelengkan kepalanya dan mengatakan kebenaran. Pemurnian pil menarik perhatian jalan surgawi. Feng Hao tertegun sejenak. Dia juga memperhatikan masalahnya. Memurnikan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi sebenarnya menarik perhatian jalan surgawi. Apa yang lebih menakutkan dari ini? Untungnya kekuatan hukum yang turun tidak kuat. Saya langsung memusnahkannya, tetapi konsekuensinya telah membuat jalan surgawi sadar akan keberadaan kita. Soverein good and evil tersenyum pahit. Kalian sekalian. Feng Hao mengangkat alisnya, ekspresinya tidak yakin. Kemudian, pandangannya tertuju pada Xiao Yu dan Soverein Divine Mountain. Matanya menyapu, dan dia juga mengerti. Berdaulat. Cara surgawi dan tanda pagar 39, targetnya adalah penguasa. Kamu benar. Cara surgawi dan tanda pagar 39, targetnya adalah kita, termasuk semua guru ilahi, bukan hanya penguasa. Suara Xiao Yu agak pelan. Mengapa para penguasa? Feng Hao memandang kerumunan itu dengan sedikit linglung. Lalu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Xian Er, dan dia tanpa sadar berteriak, bukankah itu dia? Xiao Yu dan Soverein good and evil keduanya mengangguk. Yang pertama berkata tanpa ekspresi, tahukah kamu mengapa jalan surgawi memenjarakan kita? Feng Hao terdiam. Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mengetahui rahasia kuno seperti itu? Sebagai penegah hukum, jalan surgawi seharusnya tidak mempedulikan hal-hal ini. Namun, ada ketakutan bahwa dewa kuno yang baru akan tumbuh di antara kita, manusia biasa, dan sejak saat itu, ia dapat mendominasi jalan surgawi. Ia takut, jadi ia memenjarakan jalan surgawi. Xiao Yu memperlihatkan ekspresi kenangan. Apakah menurut Anda hanya ada sedikit ahli di zaman kuno? Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Pada zaman kuno yang gemilang, jumlah ahli sama banyaknya dengan jumlah awan, dan jumlah mereka tidak terhitung. Namun, justru karena keberadaan jalan surgawi itulah sebuah malapetaka dipicu. Bencana, Feng Hao sudah samar-samar menebak apa yang disebut bencana itu. Setelah bencana itu, hampir semua penguasa meninggal, termasuk banyak guru ilahi dan ahli lainnya. Mereka yang mampu bertahan niscaya memiliki cara yang luar biasa. Seperti saya dan penguasa baik dan jahat, kami berdua terhindar dari bencana itu. Namun, karena itulah kami mengetahui keberadaan jalan surgawi. Itu sebabnya saya dipindahkan ke benua bela diri sejati dalam skala besar. Lalu kenapa Radiant Sun Supreme dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini? Feng Hao sedikit terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Radiant Sun Supreme juga seorang penguasa, jadi mengapa sepertinya dia tidak mengetahuinya? 2326. Maksudmu jalan surgawi sengaja membuat keberadaan yang dapat mengancamnya menghilang, atau bahkan menghapusnya? Ekspresi Feng Hao sedikit tidak wajar. Baru sekarang dia mengerti mengapa situasinya menjadi seperti ini sejak zaman kuno. Era kejayaan yang dulunya sangat mempesona telah berubah menjadi layunya para ahli. Semua ini disebabkan oleh tindakan licik dari jalan surgawi. Itu benar, Anda bisa memahaminya dengan cara ini. Sekarang jalan surgawi telah merasakan keberadaan saya dan keberadaan jalan surgawi, kemungkinan besar akan menghapus kita lagi, kata Xiaoyu tanpa ekspresi. Feng Hao kaget. Dia akhirnya mengerti mengapa reinkarnasi Xiaoyu dirahasiakan. Jalan surgawi ada di mana-mana. Setelah mengetahui keberadaannya, ia mungkin benar-benar melakukan penghapusan. Namun, meskipun itu jalan surgawi, ia harus mematuhi aturan dunia ini. Tidak bisa dihapus sesuka hati. Feng Hao berkata dengan ekspresi bingung. Jalan surgawi hanyalah sebuah penegakan hukum, namun pasti dibatasi oleh beberapa aturan yang tidak dapat ditolak. Sebenarnya seperti yang kamu katakan. Jalan surgawi tidak dapat dengan mudah dilenyapkan, namun dapat menggunakan metode lain untuk menimbulkan ancaman bagi keberadaan seperti kita, sama seperti bencana sebelumnya. Jika bukan karena kami yang masih hidup dan menyelidiki para ahli, kami tidak akan mengetahui keberadaan jalan surgawi. Jalan surgawi menghela nafas dan berkata tanpa daya, kami mengkhawatirkan hal ini saat itu. Itu sebabnya kami memindahkan sebagian ahli dari dunia penglai ke sini. Namun, kami tidak menyangka bahwa jalan surgawi akan tetap mengetahuinya pada akhirnya. Feng Hao tidak tahu harus berkata apa. Hal ini bahkan bisa dikatakan disebabkan oleh dia. Jika bukan karena dia menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, jalan surgawi tidak akan menyadari keberadaan jalan surgawi. Sekarang, sepertinya itu sangat merepotkan. Lalu apa gunanya aku menerobos ke alam Kaisar Agung sesegera mungkin? Ekspresi Feng Hao berubah menjadi sangat serius. Ini bukan lagi persoalan sederhana. Apakah dao surgawi itu, itu adalah eksistensi yang berdiri di atas semua makhluk hidup? Belum lagi ahli seperti dia, bahkan Grand Miss Soverein pun tidak akan mampu menolaknya. Kamu harus menerobos ke alam Raja Agung sesegera mungkin. Kemudian, pemenjaraan jalan surgawi akan dipatahkan. Pada saat itu, semua ahli yang terdiam akan muncul pada saat yang bersamaan. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk memangkas budidaya kami, suara Xiao Yu terdengar berat. Utuskan basis budidayamu sendiri. Feng Hao berteriak tanpa sadar. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Tidak disangka dua supremes agung akan dipaksa ke kondisi seperti itu setelah memutuskan budidaya mereka sendiri. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Jika belenggu Dao Surgawi lenyap, penindasan semua orang akan langsung hilang. Bahkan di dunia penglai, tidak banyak yang disebut penguasa. Dao Surgawi pasti akan mengincar kita sebagai penguasa terlebih dahulu. Penguasa baik dan jahat tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, ini adalah satu-satunya solusi. Sebagai penguasa, setelah basis budidaya mereka terputus, mereka tidak lagi menjadi penguasa, melainkan guru ilahi. Feng Hao memandang Sianer dengan cemas. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu, bukankah itu berarti Sian, eh juga akan. Siaoyu dan penguasa baik dan jahat saling memandang. Mereka tahu apa yang dipikirkan Feng Hao. Yang terakhir merenung sejenak dan berkata, ini adalah suatu hal yang tidak diketahui. Bagaimanapun, Dao Surgawi tidak akan benar-benar muncul. Ia akan menggunakan beberapa cara lain untuk memicu seluruh dunia lagi. Namun, karena aku menyempurnakan ramuan pengembalian jiwa sembilan revolusi, aku pasti akan menjadi sasaran. Feng Hao sampai pada suatu kesimpulan ketika mendengar itu. Ini berarti Sianer untuk sementara aman. Setidaknya, dia tidak akan menjadi sasaran Dao Surgawi. Namun, hal itu berbeda bagi penguasa kebaikan dan kejahatan dan Siaoyu. Ketika dia menyempurnakan ramuan pengembalian jiwa sembilan revolusi, Dao Surgawi mungkin telah mendeteksinya. Anda ingin saya mempercepat terobosan saya sehingga rencana Dao Surgawi untuk memicu bencana lain akan terganggu. Feng Hao bukan orang bodoh. Setelah merenung sejenak, dia menebak niat penguasa baik dan jahat dan jahat serta Siaoyu. Tepatnya, mereka ingin memutuskan sebagian dari basis kultivasi mereka sebelum Dao Surgawi dapat bereaksi. Namun, dengan kekuatan penguasa agung setengah langkah mereka saat ini, mereka tidak dapat melakukannya. Mereka hanya bisa menunggu sampai seseorang menjadi penguasa besar dan menerobos belenggu langit dan bumi, memungkinkan mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka yang sebenarnya. Itu benar, itu rencana kami. Oleh karena itu, kami hanya bisa berharap Anda dapat mempercepatnya, Siaoyu berkata dengan sungguh-sungguh. Alasan mengapa dia mencari Feng Hao adalah karena Feng Hao dapat memicu kesengsaraan Surgawi kapan saja. Namun, yang lain tidak bisa. Misalnya, Saga of Calligrapher hanya tinggal selangkah lagi untuk memicu kesengsaraan Surgawi. Namun, langkah ini membutuhkan sebuah peluang. Bahkan Saga of Calligrapher tidak yakin tentang hal ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Feng Hao. Saya mengerti. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Ia membungkuk sedikit kepada penguasa kebaikan dan kejahatan dan berkata dengan penuh hormat, Senior penguasa kebaikan dan kejahatan, aku tidak menyangka hal ini akan membawa banyak masalah bagimu. Penguasa baik dan jahat menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Apa yang kamu bicarakan? Memurnikan ramuan pengembalian jiwa sembilan revolusi bukan hanya untuk Anda. Ini juga bermanfaat bagi saya. Apalagi hal ini di luar dugaan saya. Saya tidak berharap Dao Surgawi memperhatikan saya menyempurnakan ramuan pengembalian jiwa sembilan revolusi. Xiao Yu dan yang lainnya terdiam. Masalah ini terlalu mendadak. Padahal, mereka ceroboh dan tidak memikirkan hal tersebut. Jika tidak, mereka akan membuat batasan saat menyempurnakan ramuan pengembalian jiwa sembilan revolusi. Dengan cara ini, bahkan Dao Surgawi pun tidak akan bisa menyadarinya. Kalau begitu aku akan segera mengasingkan diri. Saya akan keluar ketika saya percaya diri. Saya akan berusaha mencapainya dalam waktu satu tahun. Feng Hao juga mengertakkan gigi. Awalnya, dia punya banyak waktu. Tanpa Dao Surgawi, Feng Hao memiliki waktu sepuluh tahun untuk maju secara perlahan. Namun, segalanya telah berubah. Lebih baik dia maju ke alam Kaisar Agung sesegera mungkin. Lakukan saja yang terbaik. Kalau kurang percaya diri, jangan dipaksakan. Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia sangat menyadari situasi Feng Hao saat ini. Meskipun dia bisa memicu kesengsaraan Surgawi kapan saja, harga yang harus dia bayar terlalu mahal. Sungguh luar biasa sehingga tidak dapat diperkirakan. Apakah dia berhasil maju atau tidak, tidak diketahui. Jika gagal, nasib gagak emas tujuh warna di masa lalu telah menjelaskan segalanya. 2327 Setengah bulan telah berlalu sejak Feng Hao mengobrol dengan penguasa baik dan jahat. Selama waktu ini, Feng Hao langsung memasuki pengasingan, merenungkan bagaimana cara bertahan dari murka surga. Setelah setengah bulan, bahkan Sianer dan Huang Fu Wushuang tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu Feng Hao, apalagi yang lain. Namun, semua orang tampaknya sama-sama merasakan ada sesuatu yang salah, dan tidak mengganggu pengasingan Feng Hao. Feng Hao sedang mengasingkan diri di belakang gunung, tapi hari ini, Xiao Yu dan Feng Saoyun diam-diam berdiri di kaki gunung, melamun saat mereka melihat ke belakang gunung. Tuan, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya dengan membawa saya ke sini? Feng Saoyun dengan hormat berdiri di belakang Xiao Yu. Selama setengah bulan terakhir sejak dia kembali ke kota ilahi, dia secara bertahap berasimilasi dengan kota tersebut. Namun, kesalahpahaman antara Feng Hao dan Huang Fu Wushuang masih belum bisa dihilangkan. Oleh karena itu, dia mengikuti di belakang Xiao Yu sepanjang hari. Xiao Yun, tahukah kamu? Ayahmu mungkin bukan ayah yang baik, tapi dia jelas merupakan orang saleh yang berani memikul tanggung jawab. Kamu tidak seharusnya membencinya, Xiao Yu berkata tanpa tergesa-gesa. Tubuh Feng Saoyun bergetar. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata, Saya tahu. Kamu tahu, tapi kamu masih belum mengerti. Xiao Yu tertawa mengejek dirinya sendiri. Sambil menunjuk ke bagian belakang gunung, dia berkata, Ayahmu saat ini sedang berusaha menerobos ke alam berikutnya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kamu, dan yang lebih penting, untuk kami. Kalau gagal, saya khawatir dia langsung binasa. Feng Saoyun terdiam, tapi ekspresinya sangat rumit. Dia tidak tahu harus berkata apa. Alasan kenapa aku memberitahumu adalah karena aku tidak ingin kamu terus membencinya. Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan di atas apa yang terjadi saat itu. Xiao Yu menghela nafas. Lupakan saja, tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Ayo pergi, aku akan menjelaskan kitab suci dao kepadamu. Tuan, saya ingin tinggal di sini sebentar. Di luar dugaan, Feng Saoyun justru menolak, dan malah meminta untuk tinggal sebentar. Xiao Yu juga sedikit terkejut sesaat. Namun, dia tidak keberatan saat dia menganggupkan kepala dan pergi, meninggalkan Feng Saoyun sendirian di sini. Ada beberapa hal yang tidak boleh dikatakan terlalu jelas, dan tidak masalah jika Feng Saoyun memikirkannya sendiri. Setelah kepergian Xiao Yu, hanya Feng Saoyun yang tersisa berdiri di belakang gunung. Dia diam-diam menatap bagian belakang gunung. Feng Saoyun bisa merasakan kehadiran naga yang kuat di belakang gunung. Itu adalah ayahnya, Feng Hao. Berbagai adegan terlintas di benak Feng Xiaoyun, dan emosinya menjadi semakin rumit. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak membenci Feng Hao, tapi bagaimana masa lalu bisa dengan mudah dihapus. Jika kamu tidak mati dan mengakui bahwa kamu adalah ayahku, lalu bagaimana? Feng Saoyun, yang sudah lama terdiam, tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat dalam-dalam untuk terakhir kalinya ke bagian belakang gunung sebelum berbalik dan pergi. Feng Hao tentu saja tidak tahu bahwa pendapat putranya tentang dirinya perlahan-lahan berubah. Jika Feng Hao mengetahui hal ini, dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat ini, Feng Hao sedang duduk di puncak belakang gunung, tak bergerak seperti patung batu. Dalam setengah bulan terakhir, dia memikirkan pertanyaan yang sama setiap hari, dan itulah bagaimana menghadapi pembalasan ilahi kali ini. Pembalasan ilahi kali ini bahkan lebih mengerikan daripada yang dia temui terakhir kali. Tidak ada keraguan tentang hal ini, dan justru karena itulah dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pembalasan ilahi kali ini. Tubuh Feng Hao yang seperti patung sedikit bergerak, dan dia perlahan membuka matanya. Alisnya masih dipenuhi kekhawatiran. Huh, bagaimana aku bisa menghadapi kekuatan pembalasan ilahi? Feng Hao berkata dengan nada agak kesal. Sudah setengah bulan, tapi dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun. Yang kurang darinya sekarang adalah bagaimana menghadapi pembalasan ilahi. Wajah Feng Hao dipenuhi dengan kesusahan. Setengah bulan telah berlalu sejak dia berkultivasi secara tertutup. Dia perlahan berdiri, dan debu di jubahnya berjatuhan. Setelah melihat ini, Feng Hao tidak bisa menahan senyum pahit. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat pemandangan di kejauhan, tapi tiba-tiba dia melihat seekor Go Shao terbang lewat. Pada awalnya, Feng Hao tidak memperhatikan Go Shao tersebut, tetapi Go Shao tersebut terus berkeliaran di belakang gunung, yang membuat Feng Hao tertarik. Apa yang sedang dilakukan Go Shao? Feng Hao melihat lebih dekat dan tahu bahwa Go Shao sedang membiarkan anak ayamnya terbang. Go Shao kecil yang malang akan selalu digendong oleh induknya hingga ketinggian tertentu sebelum dilepaskan, sehingga membiarkan Go Shao kecil mengepakkan sayapnya. Pada awalnya, Go Shao kecil tidak bisa terbang sama sekali. Ia hanya bisa mengepakkan sayapnya di udara, tapi tidak ada gunanya. Seringkali, benda itu jatuh dari langit. Namun demikian, Feng Hao merasa aneh karena Go Shao tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali kepada anak ayamnya. Tidak peduli apa, ia akan mengulangi tindakan yang sama setiap saat, menyebabkan Go Shao kecil itu jatuh dari langit. Prosesnya terus berulang, dan setelah terjatuh berkali-kali, si Go Shao kecil akhirnya belajar menjaga keseimbangannya di udara. Meski begitu, ia tidak bisa bertahan lama, dan akan jatuh dari langit seperti sebelumnya. Saat melihat itu, Feng Hao melengkungkan bibirnya membentuk senyuman dan bergumam, astaga ini benar-benar kejam. Namun, tubuh Feng Hao gemetar begitu dia selesai berbicara, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Go Shao kecil itu dan tidak menyerah bahkan setelah terjatuh berkali-kali. Saya mengerti sekarang, itu karena saya takut. Ekspresi Feng Hao perlahan kembali normal setelah beberapa saat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya menemukan akar masalahnya, akar dari segalanya adalah ketakutannya. Di sisi lain, Dow of Battle Wheel yang telah ia kembangkan tidak mengharuskannya untuk takut pada apapun, bahkan langit, apalagi kemurkaan surgawi. Namun, Feng Hao telah melakukan kesalahan. Dia sudah menjadi takut akan kemurkaan surgawi, itulah sebabnya fenomena seperti itu terjadi. Karena dia mengembangkan jalur niat bertarung, dia tidak perlu takut pada apapun. Dow of Battle Wheel awalnya mengharuskan seseorang untuk menjadi berani dan tidak takut. Hanya inilah Dow of Battle Wheel yang sebenarnya. Hati Feng Hao dipenuhi rasa takut, jadi dia tentu saja tidak dapat memahami hal ini. Namun, setelah mengalami pemandangan alam yang sederhana, dia memahami prinsipnya, lalu dia melepaskannya. Aku akan mengembangkan pedang panjangku dengan niat bertarungku, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini. Obsesi di hatinya telah dihilangkan. Feng Hao merasa hatinya jernih dan tenang. Dia berjalan keluar dari gunung belakang tanpa perubahan ekspresi. Ketika Feng Hao keluar dari gunung belakang, semua ahli terkejut. Bagaimanapun, kenaikan Feng Hao menjadi Kaisar Agung sangat penting bagi mereka. Di kota ilahi dan bahkan di benua bela diri sejati, ada banyak orang yang pernah menjadi guru ilahi dan Kaisar Agung. Namun, karena pembatasan Dao Surgawi, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Jika Feng Hao benar-benar bisa menerobos, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Kenapa? Dilihat dari ekspresimu, sepertinya kamu percaya diri untuk menerobos. Radiant Sun Soverein mendengar bahwa Feng Hao telah keluar dari pengasingan dan segera muncul. Ketika dia melihat senyum di wajah Feng Hao, diam-diam dia kagum. Sebuah fenomena aneh muncul di tubuh Feng Hao. Fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimanapun, Feng Hao terasa seperti telah mengalami metamorfosis. Terlepas dari percaya diri atau tidak, aku tetap harus mencobanya. Feng Hao tersenyum. Hanya Tuhan yang tahu apakah dia percaya diri atau tidak. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Semakin lama, semakin besar rasa takut di hatinya. Mendengar kata-kata Feng Hao, semua orang tercengang. Apakah Feng Hao akhirnya akan mencoba menerobos? Apakah kamu yakin? Anda harus tahu bahwa sekali Anda memicu kemarahan surgawi, tidak ada yang bisa membantu Anda. Hanya ada satu hasil dari kegagalan, dan itu adalah kematian. Xiao Yu juga bergegas saat ini, tapi wajahnya serius. Ya, sebenarnya tidak perlu secepat itu. Anda bisa menunggu lebih lama lagi. Saat Anda lebih percaya diri, Anda bisa menerobos. Penguasa surgawi yang baik dan jahat menghela nafas. Dia secara alami bisa menebak bahwa Feng Hao tidak terlalu percaya diri dalam menghadapinya. Tidak perlu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin berkurang rasa percaya diri saya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia ingin memanfaatkan kondisinya saat ini untuk menerobos dalam sekali jalan. Berhasil atau tidaknya dia bergantung pada keberuntungannya. Melihat Feng Hao begitu motot, Xiao Yu dan Yang Mahabaik dan jahat juga menghela nafas dan menggelengkan kepala. Ini adalah keputusan Feng Hao, dan mereka tidak dapat mengubahnya, jadi mereka hanya dapat menyemangatinya. Lalu, apakah kamu sudah memutuskan untuk mulai naik level besok? Xiao Yu mengangkat bahu dan bertanya. Saya akan meninggalkan kota ilahi besok. Lagipula, kalian semua tahu betapa kuatnya murka surgawi. Jika saya tinggal di kota ilahi, saya khawatir itu akan menjadi bencana yang luar biasa. Feng Hao tersenyum. Semua orang menganggupkan kepala ketika mendengar kata-katanya. Memang itulah yang terjadi, terutama bagi Feng Hao, yang menderita murka surga. Jika dia memilih untuk tinggal di kota ilahi, dia bahkan mungkin akan menghancurkan seluruh kota ilahi. Xiao Yu dan para ahli lainnya juga menganggupkan kepala. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan bijaksana meninggalkan ruang yang tersisa untuk Feng Hao. Huang Fu Wushuang dan Sianer berada di samping Feng Hao. Kedua wanita itu memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Feng Hao akan memicu kemarahan surgawi besok, dan dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Sebenarnya, kamu tidak seharusnya memilih untuk memicu kemurkaan surgawi begitu cepat. Huang Fu Wushuang menghela nafas pelan dan berkata, masih ada satu tahun, dan itu sudah cukup. Sianer juga sama. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Suamiku, jangan mencobanya jika kamu tidak percaya diri. Kekuatan murka surgawi akan menghancurkan tubuh dan jiwamu jika kamu gagal. Haha, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Namun, kalian semua bukan aku. Dao yang saya kembangkan sudah tidak memungkinkan saya untuk terus menekannya. Daripada terus-terusan takut dengan kekuatan murka surga, kenapa saya tidak berterus terang saja? Feng Hao tertawa. Huh, Huang Fu Wushuang menghela nafas pelan. Ekspresinya juga redup. Jika Feng Hao gagal maju besok, maka mustahil baginya untuk kembali ke dunia penglai. Meskipun dia juga seorang penguasa setengah langkah, dia tidak yakin bahwa dia bisa maju dalam waktu 10 tahun. Adapun kaligrafer suci, dia adalah faktor yang tidak pasti. Oleh karena itu, banyak orang memperhatikan Feng Hao, berharap dia bisa membuat terobosan dalam sekali jalan. Hati-hati, Huang Fu Wushuang hanya mengucapkan dua kata ini sebelum dia pergi. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah darah dan daging Feng Hao, keduanya tidak memiliki dasar emosional apapun. Oleh karena itu, tidak ada gunanya dia tinggal. Feng Hao diam-diam memperhatikan sosok Huang Fu Wushuang yang pergi. Tenggorokannya bergerak, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin masalah antara dia dan Huang Fu Wushuang hanya bisa didiskusikan setelah kemajuan ini. Prasyaratnya adalah dia bisa bertahan hidup. Dia tidak membencimu. Sianer tiba-tiba berkata, sebagai seorang wanita, dia tiba-tiba merasa bisa memahami perasaan Huang Fu Wushuang saat ini. Mungkin, jika saya gagal untuk maju, maka semua ini tidak akan ada artinya. Feng Hao menghela nafas. Inilah masalah di antara mereka berdua. Semuanya sudah ditakdirkan. Aku akan memberikan ini padamu. Saya harap Anda lebih percaya diri saat menghadapi murka surgawi besok. Namun, pada saat ini, Sianer perlahan mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya yang putih bersih, ada tiga mutiara biru tua yang mengambang. Itu adalah mutiara spiritual. Mutiara rohani. Feng Hao sedikit heran. Mutiara spiritual jelas memiliki asal-usul yang bagus. Mereka memiliki segala macam kemampuan misterius. Sangat disayangkan bahkan dengan kemampuan Feng Hao, dia tidak dapat membukanya. Ia langsung bertanya, tahukah Anda asal-muasal mutiara spiritual ini? Secara logika, Sianer seharusnya tahu. Mutiara spiritual muncul di Sian, eh. Namun, Sianer telah lama kehilangan ingatannya. Dia tidak dapat mengingat hal-hal ini. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, saya punya kesan tentangnya, tapi saya tidak bisa mengingatnya. Kekecewaan muncul di wajah Feng Hao. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia telah bertanya pada Xiaoyu sebelumnya, tetapi Xiaoyu tidak tahu banyak tentang hal itu. Dia hanya tahu bahwa keberadaan mutiara spiritual itu unik. Adapun asal-muasalnya, dia pun tidak tahu. Kalau begitu aku terima dulu. Siapa tahu, manik spiritual ini mungkin benar-benar bisa menyelamatkan hidupku. Feng Hao tidak menolak. Lagi pula, dengan manik spiritual di tangannya, keyakinan dalam hatinya telah meningkat beberapa tingkat. Suamiku, jika besok kamu benar-benar gagal, Sianer akan menemanimu selamanya. Tiba-tiba, Sian, eh, mengangkat kepalanya. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Feng Hao tertegun sejenak. Tak lama kemudian, dia mengerti arti dibalik kata-kata itu. Dia dengan lembut menghela nafas, mengapa kamu harus melakukan ini? Dia tidak mencoba membujuknya. Feng Hao mengetahui kepribadian Sianer. Begitu dia mengatakannya, dia akan melakukannya. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan adalah mengatasi kemurkaan surgawi besok dan menyelesaikan kemajuannya. 2329. Malam dengan pemandangan musim semi yang tak ada habisnya. Tentu saja, tidak ada orang yang cuek dan datang mengganggu mereka. Ketika sinar matahari pagi pertama menyinari mereka keesokan harinya, Feng Hao sudah bangun. Dia melihat tubuh putih bersih di sampingnya, serta penampilan mengejutkan yang tampak tertidur lelap. Tunggu aku, aku pasti akan kembali. Feng Hao dengan lembut mencium Sianer yang sedang tidur. Setelah itu, dia bangun untuk mandi dan diam-diam meninggalkan ruangan. Namun, saat Feng Hao berbalik, dua aliran air mata jatuh dari tubuh Sian yang tampak tertidur. Mata eh. Kota ilahi sangat sepi di pagi hari. Feng Hao sepertinya tidak rela menghancurkan ketenangan ini. Sebaliknya, dia menghirup udara dalam-dalam sebelum tubuhnya perlahan melayang ke udara. Setelah melirik kota ilahi, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, kepergian Feng Hao tentu saja menarik perhatian banyak orang. Lagipula, tadi malam adalah malam tanpa tidur bagi banyak orang. Seseorang akan membuat terobosan hari ini, dan masalah sebesar itu kemungkinan besar akan diamati oleh banyak orang. Tuan, apakah menurut Anda Feng Hao akan mampu membuat terobosan? Buksain dan Rediensun Soverein berdiri berdampingan di gunung belakang kota ilahi. Melihat sosok Feng Hao yang pergi, ekspresi Buksain sedikit sedih. Saya tidak tahu. Jika saya tidak salah, bahkan Feng Hao pun tidak tahu jawabannya. Penguasa matahari bersinar menghela nafas. Masalah ini terlalu mendadak. Belum lagi dia, bahkan Feng Hao pun membuat pertaruhan terakhirnya. Di sudut lain kota ilahi, Xiaoyu dan penguasa surgawi baik dan jahat belum tidur sama sekali. Mereka berdua bermain catur sepanjang malam, sementara Feng Saoyun dan Lan Yu berdiri diam di samping. Dia sudah pergi, kata penguasa surgawi yang baik dan jahat dengan acuh tak acuh. Apakah dia berhasil melakukan lompatan besar atau binasa, itu tergantung pada kekayaannya. Ekspresi Xiaoyu tidak berubah saat dia dengan lembut meletakkan bidak caturnya. Dia melirik Feng Saoyun dan berkata, Jangan khawatir, ayahmu selalu percaya diri dalam melakukan ini. Ketika Feng Xiaoyun mendengar ini, dia diam-diam menganggupkan kepalanya. Kerutan di wajahnya juga sedikit mengendur. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan orang bodoh sepertimu. Kamu jelas khawatir, tapi kamu tidak mengatakannya. Apakah kamu tidak takut tidak mempunyai kesempatan untuk mengatakannya? Blue Rain menguap dan melirik Feng Saoyun. Perjalanan Feng Hao kali ini melibatkan ekspektasi banyak orang. Mengenai apa hasilnya, hanya waktu yang akan menjawabnya. Saat dia terbang, Feng Hao secara bertahap meninggalkan batas kota ilahi. Tujuannya adalah Gurun Desolate, yang dikabarkan menjadi pusat segel benua Zenwu. Itu juga merupakan tempat paling cocok untuk menarik murka surga. Sekitar setengah hari kemudian, Feng Hao sekali lagi tiba di Gurun Tandus. Tidak ada sedikitpun jejak tempat tinggal manusia dalam radius 10.000 mil. Suasananya sunyi senyap. Feng Hao menarik napas dalam-dalam ketika dia tiba di tempat ini. Tanda ungu di antara alisnya berkedip-kedip. Pada saat yang sama, aura menakjubkan muncul dari tubuh Feng Hao. Semua ahli di benua bela diri sejati dapat merasakan seekor singa sedang bangkit di kejauhan. Ah! Feng Hao meraung marah ke arah langit. Rambut hitamnya berkibar dan jubahnya berkibar meski tidak ada angin. Suaranya mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, warna langit dan bumi berubah ketika tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh benua bela diri sejati. Tanda ungu di antara alis Feng Hao perlahan menghilang. Saat tanda ungu menghilang, awan hitam di langit semakin padat, memberikan perasaan yang sangat menindas. Namun, Feng Hao mengabaikan fenomena aneh ini. Pada saat ini, matanya tertutup rapat, sementara seluruh tubuhnya gemetar. Saat tanda ungu berangsur-angsur menghilang, auranya mulai melonjak tak terkendali. Retak. Suara guntur tiba-tiba terdengar. Daripada terngiang-ngiang di telinga Feng Hao, lebih tepat dikatakan bahwa hati semua ahli di benua bela diri sejati melonjak tajam. Seolah-olah suara guntur terngiang-ngiang di telinga mereka. Datanglah, murka surgawi. Feng Hao meraung marah tanpa akhir. Niat bertarung yang pantang menyerah muncul dari matanya, seolah dia ingin menantang seluruh dunia. Boom. Menanggapi dia, sambaran petir ungu tiba-tiba melesat melintasi awan gelap dan langsung menerangi seluruh Gurun Tandus. Kekuatan yang menakutkan terus-menerus memenuhi seluruh dunia. Bahkan jika seseorang tidak berada di Gurun Tandus, seseorang masih bisa merasakan kekuatan surga. Aura yang sangat ganas. Apakah ini hampir seperti akhir dunia? Ekspresi Xiaoyu sedikit berubah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang gelap gulita. Karena Feng Hao telah memicu murka surgawi, seluruh benua bela diri sejati dapat merasakan bahwa langit berada di ambang kehancuran. Jika anak ini bisa mengatasi murka surgawi, masa depannya tidak akan terbatas. Penguasa baik dan jahat juga menatap langit dengan cemas. Dia bukan dari dunia penglai. Tidak peduli apa, dia hanya bisa melangkah lebih jauh dari alam master ilahi. Xiaoyu menghela nafas. Jika Feng Hao dibesarkan di dunia penglai, dia mungkin benar-benar mampu melampaui mereka. Namun, Feng Hao bukan dari dunia penglai. Oleh karena itu, tidak peduli betapa menantangnya dia, dia hanya bisa menjadi guru ilahi. Belum tentu, dia dari ras manusia. Apakah kamu lupa legenda itu? Penguasa baik dan jahat menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh, tidak setuju dengan kata-kata Xiaoyu. Xiaoyu terkejut sesaat, tubuhnya gemetar saat dia berkata, Maksudmu, saya hanya bisa mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Penguasa baik dan jahat tersenyum, tapi tidak melanjutkan. Xiaoyu juga terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Lan Yu yang berada di sampingnya memang dibuat bingung dengan percakapan keduanya. Seolah-olah langit telah berubah di Gurun Tandus. Sambaran petir ungu terus-menerus menyambar di awan gelap di langit, memenuhi seluruh wilayah dengan aura kehancuran. Mata Feng Hao tertuju ke langit. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya hari ini tiba. Dia tidak menyesali pilihannya untuk naik kali ini. Jalan tujuan pertempuran adalah maju dengan gagah berani, dan tidak perlu mundur. Sebelum murka surgawi turun, Feng Hao tiba-tiba mengambil langkah maju. Dia sebenarnya ingin menghadapi murka surgawi secara langsung. Matanya menyala-nyala karena niat berperang. Dia tidak bisa lagi menekan daonya sendiri. Entah dia akan dihancurkan oleh murka surgawi, atau dia akan terlahir kembali dari nirwana dalam murka surgawi. Boom! Seolah tidak tahan dengan tindakan provokatif Feng Hao, awan gelap di langit tidak bisa menahannya lagi. Sambaran petir ungu yang seperti naga biru langsung melesat melintasi cakrawala dan turun dengan kejam. 2.330 Ketika hukuman surgawi pertama Feng Hao turun, tidak hanya seluruh benua Zen Wu yang khawatir, tetapi bahkan dunia penglai dan benua seratus ras terkejut sekali lagi. Lembah Suandao dan puncak Ling Xiao semuanya mengerahkan kekuatan masing-masing, ingin menemukan orang yang memicu hukuman surgawi. Bukan hanya dua raksasa itu, bahkan seluruh dunia penglai pun terkejut. Mereka tidak dapat menemukan orang itu sama sekali. Astaga, apa yang terjadi akhir-akhir ini? Mengapa ada begitu banyak orang yang mencoba menjadi kaisar agung? Huang Yuntian sedang tidur di istana kaisar di benua seratus ras, tetapi gangguan di dunia langsung membangunkannya. Huang Yuntian memandang ke langit tanpa berkata-kata, tapi hatinya sangat sedih. Di masa lalu, dia tidak bisa menemukan satu orang pun yang bisa maju bahkan setelah ribuan tahun. Tapi sekarang, dalam waktu sesingkat itu, ini sudah ketiga kalinya. Saat ini, Liu Chanyan juga muncul di samping Huang Yuntian. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Terbukti, keributan akibat kemajuan kali ini semakin besar. Semua orang ingin mengetahui siapa sebenarnya yang ingin maju. Apa yang harus kita lakukan? Keributan kali ini bahkan lebih dahsyat dibandingkan dua kali sebelumnya. Bagaimana jika dia benar-benar membuat terobosan? Liu Chanyan mengerutkan kening. Dia juga sangat tertekan. Bagi umat manusia, alangkah buruknya jika seseorang berhasil melakukan terobosan di momen genting ini. Itu benar. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa mengikuti rencananya. Wajah Huang Yuntian Muram. Sekarang ras manusia telah menyinggung lembah Suandao, sudah ada banyak ras di benua seratus ras yang ingin mengambil tindakan terhadap mereka. Jika seseorang berhasil menerobos, maka sejumlah besar kaisar agung dan bahkan guru ilahi akan muncul. Pada saat itu, ras manusia akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Tunggu. Namun, Liu Chanyan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa riak energi yang dihasilkan oleh kemajuan ini cukup familiar. Ini. Riak ini? Mata Huang Yuntian juga berbinar. Dia juga merasakannya. Bukankah ini riak yang sama dari terakhir kali dia gagal menerobos? Bagaimana bisa seperti ini? Jika dia gagal menerobos sekali, dia akan segera mati. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tidak. Perhatikan baik-baik. Undulasi ini bahkan terasa sedikit familiar. Familiar yang kubicarakan bukanlah undulasi dari yang terakhir kali. Mata Liu Chanyan berbinar. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Hati Huang Yuntian bergetar hebat saat memikirkan beberapa kemungkinan. Dengan ekspresi bersemangat, dia berkata, Kau maksudmu Feng Hao? Feng Hao. Mata Liu Chanyan tiba-tiba melebar, dan dia berkata dengan pasti, Itu benar, itu pasti Feng Hao, dan orang yang maju terakhir kali juga dia. Hanya saja terlalu pendek sehingga kami tidak bisa mengabadikannya. Huang Yuntian sangat senang di hatinya. Jadi itu adalah Feng Hao. Meskipun dia tidak tahu di mana orang ini bersembunyi, dia diam-diam mencoba untuk maju ke Heaven Surat. Ini terlalu mengejutkan. Aku akan memberitahu mereka. Saya yakin mereka akan sangat senang mendengar beritanya. Liu Chanyan tertawa terbahak-bahak. Jika tersiar kabar bahwa pemimpin klan manusia telah menjadi Kaisar Agung, hal itu akan sangat meningkatkan moral seluruh klan manusia. Tunggu. Huang Yuntian menenangkan diri dan melambaikan tangannya, jangan beritahu siapapun tentang ini dulu. Pertama, kami belum memastikan apakah itu Feng Hao. Kedua, Anda tahu betapa sulitnya menjadi Kaisar Agung. Berhasil atau tidaknya dia adalah soal lain. Mendengar kata-kata Huang Yuntian, Liu Chanyan perlahan menjadi tenang. Memang masalah ini tidak boleh dipublikasikan untuk saat ini. Bagaimana jika, bagaimana jika dia gagal untuk maju? Mari kita amati dulu. Sedangkan untuk urusan lainnya mari kita jalankan sesuai rencana awal. Jika Feng Hao berhasil dalam promosinya, maka tidak akan lama lagi bocah nakal ini akan muncul. Menurutku dia pasti terjebak di suatu tempat. Huang Yuntian juga menarik napas dalam-dalam. Dia sebenarnya telah menebak 70 hingga 80 persen kebenarannya. Liu Chanyan menganggup dan segera pergi. Masih banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan di klan manusia. Hal-hal ini tidak dapat ditunda karena berkaitan dengan masa depan seluruh klan manusia. Huh, nak, kamu sudah menghasilkan cukup banyak keajaiban. Jangan menjadi pengecualian kali ini, oke. Huang Yuntian menatap langit yang gelap dan berpikir sendiri. Saat ini, Feng Hao bisa dikatakan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Menghadapi kemarahan surga yang menakutkan, pada awalnya masih baik-baik saja karena dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawannya. Namun, seiring berjalannya waktu, lambat laun dia merasa kekuatannya tidak mencukupi. Namun, kemurkaan surga masih jauh dari berakhir. Sebaliknya, hal itu menjadi semakin ganas. Yang ke-80, Feng Hao mengangkat kepalanya dengan lemah dan menatap langit ungu yang berkedip-kedip. Dia menghitung tanpa daya. Sejak dia memicu murka surga sampai sekarang, dia telah menahan 80 murka surga dengan kuat dan setiap murka surga lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Meskipun nyawanya tidak dalam bahaya, itu adalah harga yang harus dibayar cukup mahal. Seluruh tubuhnya tampak bermandikan darah. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah semangat juang yang berkobar di matanya. Astaga, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa menanggungnya. Feng Hao dengan marah meraung. Tentu saja, yang menyambutnya adalah naga petir ungu yang lebih ganas. Itu turun dari langit dan dengan kejam menghantam tubuhnya. Saat ini, gurun tandus hampir rata dengan tanah. Di bawah kekuatan penuh dari kemarahan surga, ini hampir seperti akhir dunia. Udara dipenuhi aura kehancuran. Petir ungu lemah terus berkedip. Bahkan seuntai kecil petir ungu mengandung kekuatan yang menakutkan. Inilah kekuatan kehancuran yang sebenarnya. 81. Raungan lemah terdengar. Feng Hao berjuang untuk berdiri dari tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia dengan keras mengangkat jari tengahnya ke langit. Hingga saat ini, Feng Hao telah dengan kuat menahan 81 kemarahan surga. Lebih dari setengah hari telah berlalu. Selama proses ini, Feng Hao bisa dikatakan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Kekuatan murka surga terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Dengan hukuman surga yang dia kendalikan, mustahil untuk menahan murka surga. Jika bukan karena keberadaan manik spiritual, dia pasti sudah lama mati. Ini bukan lelucon. Hukuman surga di tubuhnya tidak bisa menahan murka surga. Setiap kali murka surga muncul dan menyebar ke seluruh tubuhnya, tiga manik spiritual di tubuh Feng Hao akan beredar dengan tenang. Terima kasih telah menonton!